Intro Permasalahan yang ada di lingkungan seakan tak ada habisnya, bahkan terus saja meningkat seiring waktunya. Kalau bukan dari diri sendiri dan mulai dari sekarang, lalu siapa dan kapan lagi waktu yang tepat untuk memperbaikinya. Kontribusi kecil yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan salah satunya adalah dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan, seperti 1. Mengelola sampah Mengelola sampah dengan konsep reduce, res, dan recycle bisa menjadi langkah awal kamu untuk mengurangi limbah di lingkungan. Coba cari barang yang menumpuk di rumahmu untuk digunakan kembali. 2. Menghemat air dan listrik Menghemat energi enggak cuma dilakukan di rumah saja ya, Adrian, tetapi juga wajib dilakukan di manapun kamu berada, seperti di kantor, hotel, atau tempat umum lainnya. 3. Membawa peralatan pribadi Untuk mengurangi produksi limbah, kamu juga harus mengurangi konsumsi produk berkemasan plastik sekali pakai. Cara sederhananya adalah dengan selalu membawa botol minuman, sedotan, bahkan shopping bag sendiri. 4. Mulai bercocok tanam Kamu bisa memanfaatkan berbagai media yang ada di rumah untuk mulai bercocok tanam, seperti hidroponik atau menggunakan wadah tak terpakai sebagai pot. Kalau areanya tidak memungkinkan, kamu juga bisa coba membuat wall garden. 5. Perbanyak aktivitas di alam Beraktivitas di alam, otomatis akan meningkatkan kesadaranmu untuk lebih bersyukur dan peduli dengan kelestarian alam dan lingkungan. Namun, harus diingat, saat berkunjung ke alam, tetap disiplin untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yuk, Adrian, mulai dari sekarang ambil peran kamu dalam menjaga lingkungan agat. Terima kasih telah menonton!